Nanti juga sudah jelas semua Dalam pembekalan tersebut, tim penilai yang terdiri atas unsur OPD, TNI Polri, media, serta organisasi kemasyarakatan di kota serang tersebut mendapatkan pemaparan terkait teknis dan poin-poin penilaian yang akan diberikan kepada masing-masing RT yang berpartisipasi pada Lomba Resiklan Aman tahun 2023 Jelaskan Ketua Tim Penilai RLLA 2023, M Widodo, mengingat karakteristik wilayah yang cukup beragam di kota serang Ada beberapa masukan yang diberikan kepada tim juri saat melakukan penilaian Salah satunya dengan melakukan perbandingan sebelum memberikan penilaian, agar penilaian yang diberikan lebih objektif Jadi masukan untuk tim juri, juri harus jeli di dalam melihat setiap RT Yang menjadi peserta Lomba LKRA Jadi juri tidak bisa langsung memberikan penilaian, tetapi harus melihat RT lainnya di kelurahan lainnya Agar dia punya gambaran, punya pertimbangan Karena itu tadi, melihat karakteristik dari RT1 dengan RT lainnya yang berbeda Terut hadir sebagai narasumber, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang Ade Jumaiyah Syafruddin Yang menyampaikan bahwa LRLA telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola perilaku masyarakat kota serang Ade Jumaiyah juga mendorong program LRLA Kedepannya lebih memotivasi masyarakat dalam mempertahankan pola hidup bersih sehat atau PHBS di lingkungan tempat tinggalnya Manfaatnya untuk masyarakat kota serang itu banyak sekali Awalnya yang kumuh menjadi gak kumuh gitu Awalnya yang tidak bisa dimanfaatkan ternyata bisa dimanfaatkan gitu Seperti lahan-lahan yang tadinya tempat sampah membuang sampah sembarangan Ternyata tempat sampah tersebut dibikin ruang terlebih kuah hijau gitu Banyak sekali manfaatnya Diungkapkan Kepala DP3 AKB Kota Serang Anton Gunawan Tahun ini, lembar resiklan aman atau LRLA diikuti oleh 287 RT Yang merupakan perwakilan dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Serang Terkait penilaian sendiri meski tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya Akan ada beberapa aspek yang menjadi nilai tambah dalam perlombaan Di antaranya mencakup aspek terkait stunting hingga kekerasan perempuan dan anak Dan tadi hasil rapat hari ini banyak masukan dan evaluasi dari tahun kemarin Sehingga mudah-mudahan juri juga lebih aktif Tidak hanya sekedar datang melihat tapi ikut berkomunikasi dengan warga Karena warga itu prinsipnya ingin ditanya Jadi apa yang telah mereka lakukan mereka ingin menjawab Tidak hanya sekedar juri datang melihat cukup Enggak masyarakat ingin ada komunikasi Untuk diketahui penilaian lombar resiklan aman Kota Serang ini Akan dimulai pada 24 Juli hingga 4 Agustus 2023 Dengan melibatkan segenap unsur mulai dari organisasi kemasyarakatan TNI Polri, media, serta OPD terkait di lingkungan Pemkot Serang Tantinur Hotimah, Arga Fajar, Tim Liputan Bantuan TV Dari Serang memberitakan Persiapan kampus serang aman Sama sekali